Hello, my students! How are you today? I hope all of my students are in a good condition and stay healthy Okay? Today, in this video, we are going to learn about possessive adjective We use possessive adjective to show that something belongs to me or something belongs to someone else Jadi, kita menggunakan possessive adjective ini untuk menunjukkan bahwa sesuatu adalah merupakan milik kita atau merupakan milik orang lain Okay These are the subjects and possessive adjective Here are the subjects They are I You They We She He It And these are the possessive adjective They are my Your Their Our Her His And It Now Miss ingatkan dulu bahwa subject-subject yang ada di sini memiliki arti ya I Saya You Kamu They Mereka We Kami Atau Kita She Dia Perempuan dan hanya satu He He Laki-laki dan hanya satu orang It Dia Hewan atau benda atau tanaman dan hanya ada satu saja We Use My Kita menggunakan My untuk menyatakan bahwa Sesuatu merupakan milik saya Jadi My adalah possessive adjective dari I Next Kita menggunakan Your untuk menyatakan bahwa sesuatu merupakan milik You Jadi Your Adalah Possessive adjective dari You Kita menggunakan Their untuk menyatakan bahwa sesuatu merupakan milik They Berarti Their Adalah Possessive adjective dari They We Kita menggunakan Our untuk menyatakan bahwa sesuatu merupakan milik We Jadi Our adalah possessive adjective dari We Kita menggunakan Her untuk menyatakan bahwa sesuatu merupakan milik She Her Adalah Possessive adjective dari She His Digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu merupakan milik He His Adalah Possessive adjective Adalah dari He It Digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu merupakan kepunyaan It It Adalah Possessive adjective dari It Now Let's go to the example Sekarang kita masuk ke contoh latihannya Number One Blank 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 Name is Peter Peter disini adalah nama untuk laki-laki dan hanya ada satu orang disini berarti kalau dia lelaki dan hanya satu subjeknya adalah He Subjeknya adalah He Lalu sekarang kita mau isi dengan Possessive adjective nya He Possessive adjective nya adalah His berarti kita tulis disini His 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 name is Peter Next number two blank 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 name is Moana Moana adalah nama perempuan dan hanya ada satu Moana berarti subjeknya adalah She Nah Possessive adjective dari She adalah Her That's why kita harus tulis Her disini Her name is Moana Next number three This is Caroline Caroline adalah nama perempuan dan hanya ada satu disini Caroline berarti Caroline subjeknya adalah She She This is blank 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 book Nah kita mau isi titik titik disini dengan possessive adjective dari She Possessive adjective dari She adalah Her berarti kita tulis Her This is her book Next number four These are Mr. Anto and Mrs. Annie This is blank 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 baby Look at the subject kita lihat subjeknya ada Mr. Anto dan Mrs. Annie Nah ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan berarti subjeknya adalah day day Nah sekarang kita mau isi titik titik yang ada disini dengan possessive adjective dari day Possessive adjective dari day adalah there berarti kita isi dengan there this is their baby next number five this is a kitten this is blank 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 toy kitten adalah anak kucing yang berarti subjeknya adalah it karena dia hewan next kita mau isi dengan possessive adjective dari it possessive adjective dari it adalah its that's why we write its kita kita isi dengan its this is its toy that's all the video about possessive adjective jadi itu tadi video tentang possessive adjective nah i hope all of my students have understood it well ya jadi miss harap murid-murid miss semuanya udah paham tentang possessive adjective but if you don't understand it yet kalau kamu masih belum paham juga you may ask me by my number kamu boleh nanya sama miss terus melalui nomor way amis oke see you bye bye terima kasih terima kasih